BANGUNAN-BANGUNAN TUWA PENINGGALAN BELANDA Kao Putih dan juga Gunung Talaga Bodas Sejak dahulu, pabrik ini sudah menjadi incaran dari berbagai kalangan Untuk dapat menguasai pabrik secara utuh Selain karena asetnya yang luar biasa, pabrik ini juga merupakan salah satu pabrik terbesar di jamannya Kali ini saya sudah berada di alun-alun kota Garut yang berjarak sekitar 16 km Dari bekas pabrik belerang yang menjadi tempat penelusuran saya kali ini Pabrik ini merupakan salah satu peninggalan kolonial Yang begitu banyak menyimpan aura mistis akibat banyak korban jiwa yang tewas di masa lalu Bagaimana cerita selengkapnya? Bersama saya Indonesia Sylvia, ikuti terus penelusuran saya Pabrik belerang tua ini sudah tak lagi aktif sejak 6 tahun yang lalu Kondisinya yang tak terawat membuat tempat ini terlihat semakin angkar Saat pabrik ini masih beroperasi, gangguan gaib kerap terjadi di tempat ini Banyak dari karyawan pabrik yang tidak kerasan karena mengalami banyak gangguan Selain gangguan, mitos pun juga tersebar di telinga warga Salah satunya adalah adanya harta garun yang terpendam di bekas pabrik ini Robi, salah satu mantan pegawai yang bertugas sebagai keamanan Sering menemukan hal-hal aneh yang di luar logika Tidak berkeliling saya mendengar suatu tangisan itu Tangisannya cukup terdengar keras Namun seperti orang kesakitan Seperti kayak disiksa Nah disitu saya mencoba untuk mencari tahu Dari mana saat tangisan itu berada Setelah itu saya melihat di sebelah gedung yang serombong itu Saya tidak bermaksud menganggung Saya cuma menganggungkan tugas saja Saya disitu kembali lagi kepada ilmu mahu kuasa Tak hanya suara-suara saja yang terdengar di areal bekas pabrik ini Tapi gangguan di pos jaga pun terjadi Waktu saya tidur sekitar jam setengah dua belas Saya tidur sama teman berdua sekamar Yang teman saya yang tidur menengok ke sebelah kiri Kalau saya melihat ke atas Dan disitu saya merasakan seperti ada pelayan Usapan rambut kepada rambut saya, usapan tangan Kira-kira itu teman saya Pas saya lihat teman saya lagi pulas tertidur Bapak-bapak Iya nong, cukup buang mau datang itu Masa-masa itu, musap-musap Tuh, ingetong perasaan dirinya Adi, kalau rambut musap-musap tadi Bayangan bungkul Ayalan dirinya bungkul Saat melaksanakan tugasnya untuk berkeliling Robi kerap kali mengalami hal-hal gaib Seperti ada yang meniup di bagian telinganya Seperti tiupan, seperti tiupan Seperti suara-suara Ada suara Orang nangis Orang Seperti kesakitan Terkadang, gangguan makhluk di tempat ini Juga hendak sampai mencelakakan Ke belakang Mau cari angin Disitu kirain saya Kayak dilempar gitu Kayak dijoroki Dia melihat, melihat kanan kiri Tidak ada siapa-siapa disitu Cuma dia merasakan ketakutan juga Kini saya penasaran terhadap sejarah dari bangunan ini Apakah ada kaitannya dengan gangguan-gangguan gaib saat ini dengan kejadian masa silam? Saya pun menemui salah seorang mantan pengurus di pabrik ini Yaitu Pak Mulyanto Pak Mulyanto kan nih Bapak ini sebagai pengurus dari bangunan pabrik belerang ini ya Pak ya Kalau boleh saya tahu cerita dibalik atau sejarah berdirinya bangunan ini bagaimana Pak? Pabrik ini didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1900 Berproduksi di bidang suapur yaitu serpuk belerang Sampai 1943 terjadi perebutan antara pemerintah Belanda dengan Jepang Di situ banyak yang korban nih akibat perebutan-perebutan kekuasaan Jepang ingin menguasai pabrik ini Berhubung 1945 Merdeka Tanah ini pabrik ini terlantar langsung dikuasai oleh pemerintah daerah Yaitu Provinsi Jawa Barat Tak berhubung masih menyimpan sisa-sisa produksi Yang nilainya cukup tinggi Yang akhirnya dikelola kembali Sampai tahun 1965 Terjadi lagi pertikaian G30 SPKI Yang akhirnya seperti bangunan-bangunan ini rusak Itu dirusak karena G30 SPKI? Setelah mendapat informasi Saya mencoba ingin melakukan pendeteksian Dan juga berinteraksi dengan makhluk yang ada di tempat ini Bagaimana cerita selanjutnya? Tetap di dua dunia Mendengar ragam gangguan gaib di bekas pabrik belerang ini Membuat saya merasa tertantam Untuk membuktikan keberadaan makhluk lain di tempat ini Rekan indigo saya Sofi Akan membantu saya Untuk merasakan dan memberi gambaran sosok makhluk yang ada di sini Dapat memvisualisasikannya Saya ditemani Rio Seseorang yang ahli di bidang sketsa Tadi sih dia itu yang dipintu yang itu ya Yang tadi ada kayak 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 Setelah situ Saya ga kelihatannya Setelah ini Setelah daun itu Dari sebelah sini itu dengan musuh Di sini sepapanya saya Tuh Tuh Tunggu banyak itu ya? Iya Jadi posisinya lagi ngeliat ke kita Cuman mukanya aja di luar gitu sih ngeliatin ke kita juga Kayak agak tua ya? Terusin Iya agak tua Fokus terus Nah itu Iya Rambut Rambutnya putih terus Dia kayak gini atas ini sih Iya jadi cuman ngebalik doang Ringgir tapi ngebalik Tingginya hampir sama kayak kita Iya itu sama kayak aku Tapi agak ada di darah sedikit Terus nah nah dia mulai jalan Jalan Aku ga tau sih dibawahnya pake apa Cuman kayak pake Apa sih baju kayak Kayak bu segini cuman kayak agak gombrom gitu Komerang Kebawahnya itu dia pake kayak samping gitu Makanya coba liat tuh Tuh Sudah dia bawa apa? Kelihatan ga? Enggak ngeliat bawahnya Di bawahnya sebelah kanan Sudah ga keliatan kok ini? Kayak Apa? Tikar gitu ya Tikar gulung gitu Yang jaman dulu Tikar gulung gitu dibawa Rambutnya panjang lagi lah Terus kayak rambutnya tuh kayak ga lurus Maksudnya ga lurus Tapi kayak agak ngegung Tau di atas Kayak berantakan Tapi bisa bantu biar Kang Rio bisa mencoba mencoba Yang ini Ya ini emang sosoknya emang kayak gini Cuman lah kan minggir Oh ya minggir Ya minggir Ini badannya Tidak ada kesana Tapi mukanya ke pinggir Yang ini Mungkin Bapak deh Tikar gitu Tikar gulung Tidak terlalu keliatan samaku yang ngegir Mirip Iya Cuman ininya, dagunya dibuka Mukanya tuh menkrut Tapi kita mungkin akan coba lagi ya untuk berinteraksi Atau bisa melihat makhluk-makhluk yang ada di sini ya Di sebelah mana Sofi? Yang tadi aja di sebelah situ kan yang dekat wanita tadi Saya dan Sofi mencoba mendeskripsikan makhluk ini kepada Mas Ryo Agar dapat divisualisasikan Di pinggirnya ya? Coba fokus Sebelah sini kan? Ya Kalau itu sih aku melihat di sini tuh yang tadi yang ada sosok yang di pinggirnya ini Aku melihat di situ ada kayak yang bertaring Jadi kayak badannya tuh berlumut gitu Berlumut Cuman rambutnya tuh emang panjang banget Panjang bangetnya tuh sampai ngelilingin pohon ini Panjangnya, rambut panjang itunya Tapi masalah makhluknya gak tau sih ini apa Belum jelasin? Iya baru-baru ngeliat juga sosok makhluk yang kayak gini Taring bertaring bertaringnya tuh panjang juga Matanya merah Cuman emang berkumis gitu Berkumis tipis Taring gimana? Sosoknya? Kalau mukanya sih Taring? Iya bertaring sampe segini mas Sedada? Sedada Mukanya gimana pak? Kalau mukanya gak hampir sama kayak ini Iya jadi rumut Berlumut gitu Kayak gak jelas gitu loh mukanya Kenapa? Matanya Matanya tajem banget, merah Bulet banget matanya Bibi atasnya juga agak manggap Agak manggap nih Agak gede itu Bibi tadi lagi gini ya Kayak manggap dia ras Taring 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 Gimana? Tidak Tapi abis ini Kayaknya baik Kayaknya itu baik Juga di colok Jangan Jangan sungguh terang Nah Sofie Kang Ria ini tadi hasil visualisasi dari apa yang kita coba Iya Dan memang kurang lebih sih seperti ini ya Dari post-tubunya juga Ini masuk kategori jin atau gimana? Ini lebih ke senuman Senuman Ya Baik Sofie terima kasih sudah membantu saya untuk mendeteksi dan merasakan aura yang ada disini Dan Kang Ria terima kasih juga sudah membantu memvisualisikan makhluk-makhluk yang disini Sekarang kita coba keluar Setelah mencoba mendeteksi makhluk-makhluk yang ada di tempat ini Saatnya saya dan Kang Ria melakukan mediumisasi Banyak informasi yang ingin saya dapatkan dari tempat ini Makhluk ini sangat susah sekali untuk diajak berkomunikasi Dia tampak begitu liar Setelah mencoba AKGARAK AKGARAK Nggak ganggu tempat lain Anda siapa yang masuk ke tubuh ini? Tunggu! Tunggu! Apa sih ini? Tunggu! Mentang hijit di bangsa siap Nggak bisa gitu lah Tunggu! 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 cara penyiksaannya seperti apa ya enggak mau ceritain aja tiba-tiba dua mediator kami sudah hilang kesandaran suasana begitu kacau tak terkendali mau apa makhluk-makhluk ini dapatkah Kang A'ar menenangkan makhluk-makhluk ini jangan kemana-mana tetap di dua dunia kami mencoba fokus kepada dua makhluk yang membuat kegaduhan ini satu mediator coba dikembalikan kesadarannya kedua makhluk ini terlihat seperti sedang memeragakan tindak penganiayaan ada apa sebenarnya ini di wilayah di wilayah setelah kami mendapatkan informasi kedua mediator ini dikembalikan kesadarannya oleh Kang A'ar melihat kuatnya energi di bekas pabrik belerang ini Kang A'ar pun mengajak saya untuk mencoba menarik sebuah benda pesaka saya pun harus berkonsentrasi tiba-tiba ada satu mediator yang begitu tak terkendali dia langsung masuk ke dalam kolam kecil di depan saya dia ingin sama kamu itu ambil ambil enggak ambil aja ambil coba paji paji coba paji awas-awas paji awas kelihatan disangka gak apa-apa gak apa-apa yang gini ya Pak diambil aja nih awas-awas tong-tong-tong-tong ini enggak ternyata kenapa enggak ternyata Nisa bin siapa bin siapa Nisa Bapak saya ambil setelah diperhatikan ada sesuatu terselip di antara mulut mediator ini benda apakah itu kawan-kawan yang berada di pabrik ini ya ini sebenar benda apa sih kan ini memang kalau sepintas saya lihat seperti karing gitu seperti gigi taring ini memang milik siapa kan ya itu walau alam yang mana memang tadi kita coba mediasi disini dan Nisa pun juga yang melakukannya sebagaimana tadi arah-arah petunjuk yang didapat sama Nisa sendiri dengan terus kita pembelajaran kepokus gitu gitu kan atau ketika keusuhan insya Allah nanti kita bisa dibukakan pintu daripada tabiol kegaiban insya Allah ini mau dicoba dibalikan lagi atau gimana ya silahkan kalau dibalikan balikan lagi ya bapak 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 Terima kasih.